Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya percaya Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita Apapun, saya gak ngerti, tapi Dari kemarin malam saya merasakan bahwa Ada orang-orang yang sedang letih jiwanya Ada orang-orang yang sedang berbeban berat Tuhan tahu Dan itu nyampe, dan maksudnya saya berdoa Dan Tuhan kuatkan setiap kami ya Tuhan Ajar kami bukan jadi orang-orang yang Cuma hanya bisa memperoleh kuasa Setiap kita diberikan kuasa, katakan amin Tapi bukan hanya punya kuasa saja Tetapi kami juga menjadi orang-orang yang Bisa memakai kuasa itu Sepanjang malam saya terus menerus Diingatkan ada orang yang demikian Terus, seolah-olah kayak Saya juga seolah-olah bisa merasakan Kesedihan Bapak Ibu Saudara Tapi percayalah Selama ada Tuhan Tuhan sanggup Memberkati kehidupan kita Mungkin bukan dengan buku, mungkin bukan dengan berkat Yang melimpah dengan uang dan apa Bisa jadi iya Tetapi minimal ketika ada Tuhan Kita percaya disana ada masa depan Katakan amin Tuhan senantiasa memberikan kehidupan kita Masa depan yang penuh dengan harapan Jadi jangan ragu Udah delapan bulan loh kita ngalami demikian Masa-masa pandemi Semuanya kita terdampak semuanya Udah delapan bulan Kita berjalan Dan kita lihat penyertaan Tuhan hingga hari ini Saya yakin dan saya percaya Dia adalah Allah yang Immanuel Dia gak akan pertinggalkan Bapak Ibu Saudara Ada amin Mari kita lihat bersama-sama di 1 Yohanes 4 Ayat yang ke 1 Yohanes 4 Eh sorry 1 Yohanes 5 Ayat yang ke 4 sampai dengan yang ke 5 1 Yohanes 4 ayat yang Oh di depan sudah ada 1 Yohanes 4 ayat yang ke 5 sampai dengan yang Ayat yang ke 4 sampai dengan yang ke 5 1 Yohanes 5 ayat yang ke 4 sampai dengan yang ke 5 Demikian firman Tuhan dikatakan demikian Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Gitu ya Jadi Semua yang lahir dari Allah Itu mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Dikatakan ayat yang kelima Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya Bahwa Yesus adalah anak Allah Kalau saya tanya hari ini Bapak Ibu Saudara Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah Siapakah yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Katakan amin Jadi kalau kita percaya Bahwa Tuhan adalah anak Allah Maka itulah kemenangan kita Hari ini apapun situasimu Apapun keadaanmu Yang di dunia ini kita mengalami bersama-sama Entah yang kena sakit penyakit lah Ada yang ini Ada yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya Ingat ini bahwa kita harus mengalahkan dunia Karena kita percaya kepada Tuhan Setelah kita percaya kepada Tuhan Kita lahir baru Itulah yang membuat kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang Semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Waktu kita percaya sama Tuhan Kita ini loh Langsung lahir baru Hidup kita yang penuh dengan ketidakpercayaan Kita percaya Kepada dia Hidup yang penuh dengan ketidakpercayaan Kita jadi percaya Yes Aku ini percaya kepada Tuhan Hari ini Apa yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Di masa-masa demikian Kita harus hidup oleh iman kita Siapa yang mengalahkan dunia Selain daripada dia Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Kalau kita hari ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Seharusnya kita bisa mengalahkan dunia Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa Kemohon lebih meriah lagi Kita dipanggil untuk menjadi pemenang Bukan untuk menjadi orang yang kalah Berapa waktu yang lalu saya berkata demikian Orang gagal itu gak apa-apa Langsung ada orang yang langsung melotot sama saya Orang gagal itu gak apa-apa Tapi kalau berhenti Cuma menjadi orang yang gagal Dan dia tidak mau bangkit lagi Maka kegagalan itu akan menjadi akhir hidupnya Ceritanya belum selesai Gagal itu gak apa-apa Kita harus menang atas perasaan itu Gagal itu wajar Waktu kita belajar berjalan Kita pernah jatuh bukan Waktu kita sudah besar pun Kadang-kadang kita bisa salah ngomong bukan Waktu kita sudah mateng Sudah belajar tiba-tiba Lupa bukan Lucu sekali ada Ada sebuah cerita demikian Bapak-Ibu saudara Anak saya lagi sekolah online Anak saya yang kedua lucu banget Jadi kalau sekolah itu Dia itu seringkali nimpali gurunya Ngomong Missnya itu selalu Ngomong gitu ya Selalu ngomong dia gitu ya Sekarang kita akan belajar Bangun datar gitu ya Persegi panjang lah Apa bangun datar semuanya Terus Anak saya yang kedua Karena bacanya sudah agak cepat Dia ngomong gini Bola gimana Miss Kerucut gimana Miss Itu kan Bukan bangun datar itu Bangun ruang Jadi ngoce Terus gitu ya Anak saya yang kedua itu kan Tapi kalau ditanya esam Missnya Dia langsung Pas yang stunning Ya Miss Ya Miss Biasa anak-anak kan gitu Jadi Nah Pas kebetulan Anak saya ditanya sama Missnya Jojo Contoh bangun datar apa Langsung spontan Dia benar sudah ngerti bangun datar Karena dia ini keminter Yang keminter itu jelas kayak Siapa ya kan Jelas ngerti Ya kan Kayak saya Kalau mamanya enggak Mamanya diem Kalau keminter itu kayak saya Nah jadi Udah gitu Tiba-tiba Jojo langsung spontan ngomong gini Kerucut gitu Nah kita semua Saya Ciciknya Sela Sama maminya Kita bertiga Semua Semua ketawa Kan sudah tahu bahwa Bangun datar dijelasin kan Ada Segi empat Ada persegi panjang Gitu ya Ada persegi panjang Ada Ada Persegi panjang Ada Macem-macem gitu ya Ada lingkaran Nah Jojo bilang Kerucut Nah kita semua ketawa Nah itulah proses Aku malu Kenapa aku jawab Kerucut Jangan ngomong sendiri Nanti jadinya Kamu ngomongnya sesuatu yang kamu tahu kan Iya sekalipun kamu lebih tahu Enggak apa-apa Dengerin dulu Gitu Langsung Oh iya Terus Wah Enggak apa-apa Jo Lain kali jangan diulangi Rasanya kayak hari itu adalah hari Dimana dia itu gagal banget Saya bilang Gagal itu enggak apa-apa Tapi yang penting Belajarlah dari kegagalan itu Banyak orang gagal Enggak bisa bangkit Karena meratapi kegagalan Tidak mau bangkit Dari kegagalan Kita dipanggil Bukan jadi orang-orang yang Bukan Bukan Jadi orang-orang yang Lemah Bukan jadi orang-orang yang gagal Tinggal dalam kegagalan Tapi kita dipanggil Jadi orang yang lebih Daripada pemenang Kita bukan Ditaklukkan dunia Tapi kita menaklukkan dunia Roma 8 ayat 37 Dikatakan demikian Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia Oleh karena Eh oleh dia Yang telah mengasihi kita Roma 8 ayat 37 Ngomong demikian kan Kita buka bersama-sama aja Roma 8 ayat 37 Dikatakan demikian Ayat 36 dulu Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami dianggap sebagai Domba-domba sembelian Tetapi di dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh dia yang telah Mengasihi kita Tetapi kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh karena dia Yang telah mengasihi kita Banyak orang gak bisa bangkit Dari kegagalannya Oleh karena dia lupa Bahwa dia dikasihi Dia merasa dia harus berjuang sendiri Dia harus merasa harus begini Harus begitu Tapi dia mentok disitu terus Dia lupa oleh karena dia Yang telah mengasihi kita Bukan oleh kita Tapi kita Ayat ini gak berbicara demikian Tapi kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh karena Kita mengalahkan Situasi keadaan Gak dibilang begitu Oleh karena kita Diperkati oleh Tuhan Gak ngomong gitu Oleh karena kita menang Atas segala Keterpurukan kita Bukan kayak gitu Ayatnya Ayatnya ngomong demikian Kita ini lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh karena Dia Yang telah Mengasihi kita Jadi kita tahu Bukan karena Kuat dan gagah kita Bukan karena Kehebatan kita Bukan karena Kekayaan kita Bukan karena Bukan karena Urapan yang kita miliki Bukan karena Nama besar kita Tapi karena Dia yang telah Mengasihi kita Seringkali kita Lupa Kita cuma hanya Mengandalkan Kekuatan kita Kita cuma ngomong Tuhan ini aku Gak bisa apa-apa Justru semakin Kita gak bisa apa-apa Kita semakin sadar Oleh karena Dia yang telah Mengasihi kita Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Dan Dan anugerahnya Selamatkan ku Sebab kasihnya Setinggi langit Kasih Setia Allah Pada Kita Besar Kasih Allah Pada Kita Sama-sama Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Dan anugerahnya Selamatkan ku Sebab Kasihnya Dia telah Dia telah mati Di atas Kayu salib Untuk kita Tidak ada manusia Yang sempurna Perfect Kita harus ingat Di masa-masa inilah Kita harus kembali Ingat Kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Karena itu yang menjadikan Kita lebih dari Badan Pemenang Bukan karena Besar investasinya Kita Bukan karena Hebat planning kita Bukan karena Kepintaran kita Bukan karena Kegagahan kita Tapi hanya oleh Karena kasih Tuhan Yang telah dicurahkan Dalam hidup kita Kita harus bisa Mengerti itu Bapak Ibu Saudara Lebih daripada Pemenang Artinya adalah Dalam bahasa aslinya Adalah Hooper Nikau Atau Surpassing Victory Bahkan Surpassing Victory Bukan cuma Menang Tapi Lebih dari Pemenang Kita harus Mengerti Filipi 4 Ayat 13 Ngomong gini Segala perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia Yang memberikan Kekuatan Kepadaku Segala perkara Dapat Kutanggung Segala perkara Bukan cuma Ini Bukan cuma Itu Tapi Segala perkara Buka Kelinga Kita bersama-sama Kita tahu Hari Filipi 4 Berkata Segala perkara Dapat Kutanggung Tapi Tidak Selesai Sampai Situ Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Tidak Cuma Hanya Semua Bisa Tertanggung Terhadap Istri Tenang Aja Sudah Gini Tapi Kita Lupa Di Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Jangan Pernah Lupakan Tuhan Saya berapa Waktunya Melalui Bertubi-tubi Masalah Dan Semuanya Blah 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 Sampai Terakhir Mami Saya Meninggal Tak kira Sudah Selesai Ternyata Belum Selesai Juga Saya Belang Oh Tuhan Apalagi Ini Tuhan Kedepan Akhirnya Muncul Segala Perkara Dapat Kutanggung Segala Perkara Dapat Kutanggung Segala Perkara Semuanya Bisa Aku Pasti Bisa Kalau Tuhan Memberikan Segala Perkara Dalam Kehidupanku Aku Ingat Bahwa Tidak Ada Pencobaan Yang Melebih Kekuatanku Tidak Ada Pencobaan Yang Bisa Melebih Kekuatan Kita Katakan Amen Tapi Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Berarti Kalau Kita Pake Kekuatan Kita Sendiri Kita Tidak Tampung Jadi Kalau Kita Pake Kekuatan Sendiri Kita Tidak Akan Bisa Datang Sama Tuhan Berdoa Berlutut Sama Tuhan Lucu Ya Lucu Buat Saya Waktu Saya Saya Menungkan Ini Saya Bilang Iya Lucu Katanya Kita Lebih Daripada Pemenang Oleh Karena Dia Mengasih Kita Kita Buka Lagi Yuk Rumah 8 Ayat 37 Tapi Dalam Semuanya Itu Kita Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Oleh Sebab Dia Yang Telah Mengasih Kita Sebab Dikatakan Gini Sebab Aku Yakin Bahwa Baik Maut Maut Itu Apa Kematian Maut Itu Apa Kegelapan Maut Itu Apa Dosa Belenggu Itu Maut Baik Maut Maupun Hidup 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 Apa Hidup Ngomong Tentang Pengharapan Tentang Masa Depan Itu Adalah Hidup Baik Maut Maupun Hidup Baik Malaikat Malaikat Maupun Pemerintah Pemerintah Baik Yang Ada Sekarang Maupun Yang Akan Datang Semua Yang Yang Memerintah Dan Semua Berhala Berhala Atau Apa Baik Itu Semua Ayat 39 Dikatakan Demikian Atau Kuasa Kuasa Baik Yang Di Atas Kuasa Kuasa Yang Di Atas Itu Bukan Setan Bukan Ini Bukan Artinya Kuasa Di Atas Artinya Apa Waktu Kita Ngalami Kelimpahan Waktu Kita Ngalami Kecukupan Waktu Kita Diberkati Oleh Tuhan Itulah Kuasa Yang Di Atas Waktu Kita Dibawa Naik Sama Tuhan Waktu Kita Dipuji Waktu Kita Dipuja Keren Ya Kamu Ini Ya Itu Adalah Di Atas Maupun Kuasa Di Bawa Waktu Kita Tertekan Waktu Kita Depresi Waktu Kita Nggak Punya Apa Apa Waktu Kita Sendirian Waktu Kita Dilembah Kehidupan Waktu Nggak Ada Orang Yang Peduli Dengan Kita Semuanya Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Dalam Yang Ada Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Waktu Saya Baca Ayat Ini Saya Berkata Tuhan Saya Berdoa Hari Ini Baik Ada Yang Di Atas Baik Ada Yang Di Bawah Baik Kuasa Kuasa Baik Maut Kegelapan Baik Kehidup Pengharapan Masa Depan Semuanya Nggak Akan Pernah Bisa Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Cuma Ini Doang Kasih Tuhan Kasih Kasih Besar Dia Yang Melayakan Kita Dia Yang Memampukan Kita Sangat Besar Kasih Kalau Kita Berkata Tuhan Sudah Sayang Sama Aku Lagi Aku Gagal Aku Habis Lakukan Dosa Ini Dan Itu Dengar Saya Hari Ini Kasih Tuhan Bukan Ditakar Dari Dari Semua Kesalahan Kita Kasih Tuhan Itu Nggak Bisa Ditakar Dengan Semuanya Makanya Baik Maut Baik Hidup Baik Kuasa Di Atas Kuasa Di Bawah Baik Malaikat Pemerintah Pemerintah Tidak Akan Bisa Memisahkan Daripada Kasih Allah Oleh Karena Yesus Yang Telah Mengasih Kita Dengarkan Ini Bapak Ibu Saudara Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kita Nggak Boleh Lepas Dari Kasih Allah Bilang Terus Tuhan Aku Mau Ingat Kasih Tuhan Ingat Kebaikan Ingat Anugerah Dalam Hidupku Lebih Dari Segala Sesuatu Yang Aku Mau Hari Aku Cuma Pengen Disitu Terus Tuhan Kita Harus Percaya Gini Bapak Ibu Saudara Katakan Amin Apapun Yang Kita Hadapi Hari Ini Ingat Semuanya Tidak Lepas Dari Kasih Allah Loh Tapi Tuhan Kalau Aku Mengalami Demikian Mana Kasih Nya Aku Mengalami Demikian Kenapa Tuhan Izinkan Aku Jatuh Kenapa Tuhan Izinkan Aku Sakit Kenapa Tuhan Izinkan Aku Ini Kenapa Tuhan Izinkan Gini Kenapa Tuhan 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 Bayangan Kita Pemikiran Kita Kalau Kita Dikasih Kita Cuma Semuanya Baik Baik Semuanya Semuanya Bayang kita Semuanya Lancar Lancar Semua Emang Kalau Kita Janjian Sama Suami Istri Kalau Sudah Menikah Bapak Ibu Saudara Sudah Menikah Waktu Kita Janji Sama Istri Kita Kita Nikah Semuanya Glamor Penuh Dengan Kayak Happily Ever After Semuanya Bahagia Terus Coba Tanya Sama Menikah Ada Masalah Nggak Ada Tengahan Dalam Hidup Nggak Ada Nggak Kita Masih hidup Di Dunia Kita Masih hidup Di Dunia Kenapa Ada Penyakit Jadi Dunia Ada Penyakit Tapi Kalau Emang Tuhan Tuhan Bisa Tuhan Bisa Tapi Segala Sesuatu Yang terjadi Itu Pasti Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Orang Orang Yang Mengasihi Dia Kenapa Tuhan Nggak Meluput Kenapa Tuhan Gini Kita Semakin Mempertanyakan Tuhan Akhirnya Iman Kita Jadi Galau Bimbang Nggak Percaya Padahal Ayat Sudah Jelas Oleh Karena Kasihnya Kepada Kita Besar Inilah Kegagalan Inilah Yang Membuat Orang Menjadi Orang Yang Powerless Ketika Kita Gagal Mengerti Tentang Kasih Tuhan Itu Membuat Jadi Powerless Menjadi Kita Jadi Nggak Berdaya Ya Aku Memang Begini Nggak Bisa Ngalami Ini Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Itu Rasanya Sudahlah Nggak Tahu Kita Mau Ngapain Sudahlah No Hidup Hidup kita Harus Optimis Katakan Amin Karena Ada Tuhan Apalagi Tuhan Berkata Di Matius 16 19 Katakan Demikian Kepadamu Kuberikan Kunci Kerajaan Surga Apa yang Kau Ikat Di Dalam Dunia Ini Akan Terikat Di Surga Dan Apa yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Surga Bayangin Itu Kuasa Yang Diberikan Kepada Gerejanya Orang Orang Jadi Gak Punya Kuasa Seolah Jadi Lemes Kenapa Jadi Lemes Kenapa Jadi Aduh Gak Bisa Lakukan Apa Aduh Sudah Gini Sudah Akhir Belum Saya Berkata Belum Dead Selama Ada Tuhan Belum Dead Masih Ada Pengharapan Katakan Amin Kuasa Sudah Diberikan Kepada Kita Tetapi Otoritas Lah Yang Membuat Kita Bisa Memakai Kuasa Itu Mari Kita Lihat Banyak Orang Sudah Menerima Kuasa Yang Dari Tuhan Tapi Hidupnya Lemah Hidupnya Gak Bisa Ngapa Ngapain Oleh Karena Apa Kita Lihat Karena Kita Cuma Punya Kuasa Tapi Kita Enggak 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 Tahu Otoritasnya Taukah Ada Kuasa Berarti Ada Otoritas Yang Tuhan Berikan Dalam Kehidupan Kita Coba Buka Slidenya Kuasa Itu adalah Dunamos Dalam Bahasa Nantinya Adalah Dunamos Yang artinya Kemampuan Untuk Atau Kekuatan Untuk Melakukan Sesuatu Kita Ini Diberikan Kuasa Mengikat Melepaskan Menginjak Ular Minum Minum Racun Maut Soal Tidak Bahaya Dan Semuanya Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Secara Harafiyah Tapi Kekuasa Adalah Dunamos Kemampuan Untuk Melakukan Sesuatu Dan Ini loh Setiap Orang Percaya Punya Kuasa Tetapi Otoritasnya Harus Bertumbuh Otoritas Dalam bahasa Aslinya Adalah Iksusia Atau Hak Untuk Menggunakan Kuasa Tersebut Banyak Orang Punya Kuasa Tapi Dia Tidak Ngerti Bahwa Dia Berkuasa Banyak Orang Punya Kuasa Tapi Dia Tidak Sadar Bah Dirinya Berkuasa Nah Itulah Kegagalan Orang Kesejaman Ini Gak Sama Jaman Ini Dulu Juga Sama Hei Kenapa Kamu Orang Kurang Percaya Kenapa Kamu Begini Dan Kenapa Begitu Ayo Percaya Sama Aku Itu Loh Yang mengalahkan Dunia Setiap Orang Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Amen Lanjut Otoritas Apa Yang diberikan Kepada Lembaga Dalam Masyarakat Yang Memungkinkan Para Pejabatnya Menjalankan Fungsinya Jadi Gak Cuma Dikasih Jabatan Tapi Otoritas Ada Di Sana Atau Otoritas Memenang Hak Untuk Bertindak Yang Ketiga Dan Empat Otoritas Juga Berbicara Tentang Kekuasaan Atau Memenang Aku Punya Otoritas Dan Aku Punya Kuasa Yang Keempat Hal Hak Untuk Melakukan Tapi Secara Sederhana Banyak Orang Menerima Kuasa Tapi Gak Sadar Bahwa Dirinya Berkuasa Banyak Orang Adalah Anak Allah Tetapi Dia gak Sadar Bahwa Ada Otoritas Anak Anak Allah Di Dalam Kehidupannya Makanya Hidupnya Dilemah Gak Bisa Apa Apa Aduh Gimana Ini Tuhan Gimana Wajar Gak Wajar Tapi Hari Ini Kita Mulai Ayo Hari Kita Gantikan Hari Ini Semua Paradigma Kita Pola Pikir Kita Yang Salah Pemahaman Kita Tentang Hidup Kita Yang Salah Kita Gantikan Itu Semua Ada Amen Kita Punya Kuasa Dan Kita Punya Otoritas Pernah Lihat Film Pendoa Ini kok Lupa Yang It's not Today Kamu Tidak Bisa Ganggu Istriku Kamu Tidak Sih War Room Tapi Ngikat Hari Ini Aku Katakan Lihat Bahwa Orang Itu Sadar Bahwa Dirinya Berkuasa Mungkin Hari Ini aku Mengalami Situasi Yang Gak Enak Tapi It's not The end Tapi Ini bukan Akhir Ini Hanyalah Perjalanan Untuk Menjadikan Aku Semakin Berharap Sama Tuhan Ini Menjadikan Perjalanan Aku Hari Untuk Buat Aku Semakin Bergantung Sama Tuhan Makin Belajar Percaya Sama Tuhan Makin Mengenal Kasih Tuhan 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 Tidak Tidak Cuma Mengasih Waktu Kita Di Atas Tapi Juga Waktu Kita Di Bawah Amen Ayo Bapak Ibu Saudara Kita Ngerti Dan Sadari Hari Ini Ada Kuasa Di Dalam Diri Kita Dan Perlu Otoritas Contohnya Gini Tuhan Tuhan Kasih Kita Uang Satu M Itu Atau Dua M Saya Sering Guyan Sampas Terpenat Dua M Makasih Makasih Bayarnya Berapa Bul Dua M Apa Itu Makasih Makasih Tuhan Kasih Kita Dua M Dan Kita Dapat Mesin ATM Kartu ATM Tuhan Kasih Taruh Di Bank Kamu Punya Saldo Dua Orang Yang Tidak Ngerti Dia Merasa Lemah Dia Tidak Bisa Apa Aduh Tapi Padahal Dikasih Kartu Sudah Dikasih Saldo Dikasih Kartu Ini Kartu ATM Kalau Butuh Apa Apa Ambil Tapi Dia Lupa Dia Tidak Pernah Pake Kartu ATM Apakah Yang 2M Bisa Dihambil Bisa Dipake Maksudnya Tidak Bisa Terus Kalau Kartu ATM Hilang Sekarang Apakah Uang Yang 2M Jadi Hilang Waktu Kita Kehilang Kartu ATM Siapa Yang Pernah Yang Pernah Hilang ATM Saya Juga Iya Tapi Waktu Kita Kehilang Kartu ATM Apakah Uang Kita Hilang Tidak Hilang Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Dateng Lagi Ke Kantor Bank Yang Dimana Kita Punya Uang Itu Saldonya Kita Ngomong Aku Mau Bikin Kartu ATM Lagi Caranya Apa Gini Tanda Tangan Ya Harus Balik Lagi Ke Sumber Dananya Tanda Tangan Aku Sekarang Tanda Tangan Lagi Tanda Kasih Kartu Baru Betul Betul Kebanyakan Orang Kehilangan Otoritas Kehilangan Kartu ATM Dia Tidak Lari Dia Tidak Pergi Ke Kantor Bank Dia Pala Mencari Cara Gimana Caranya Bobol Bank Banyak Orang Tidak Kehilangan Kartu ATM Ini adalah Otoritas Yang Bisa Ngambil Duit ATM Ini bisa Ngambil Duit Saldonya Bisa Tapi Kebanyakan Orang Kehilangan Kartu ATM Dia Pala Panik Dia Tidak Datang Kepada Kerajaan Surga Dia Pala Perginya Ke Yang Lain Lain Pala Dia Cari Cara Ini Dan Itu Harusnya Sederhana Datang Kepada Banknya Ngomong Aku Kehilangan Kartu ATM Tolong Dibantu Dong Oke Sometimes Ada Biaya Penggantian Kartu Betul Ada Harga Yang Harus Dibayar Bayarlah Tapi Tidak Sepanding Dengan Saldo Mudi Bank itu Jangan Merasa Gagal Datang Hari ini Ke Bankmu Mana Banknya Kita Alamatnya Ini adalah Tata Tata Tuhan Kita Harus Ngerti Kalau kita Tidak Punya Otoritas Datang Tuhan Aku Ini Ada Amen Setiap Kita Diberikan Kuasa Jika Otoritas Tapi Otoritas Ini Perlu Semakin Bertumbuh Dalam Kehidupan Kita Semakin Bertumbuh Semakin Bertumbuh Semakin Besar Otoritasnya Tapi Waktu Kita Tidak Mau Bertumbuh Di Dalam Tuhan Kita Akan Terus Kecil Di Otoritas Mari Kita Lihat Kisah Seorang Perwira Matius 8 Ayat 5 Sampai 13 Kita Akan Banyak Bahas Tentang Ini Matius 8 Matius 8 Ayat Yang 5 Sampai 13 Yesus Menyembuhkan Hamba Perwira Di Kapernaum Saya Bacakan Sebentar Ketika Yesus Masuk Ke Kapernaum Datanglah Seorang Perwira Mendapatkan Dia Dan Memohon Kepadanya Tuhan Hambaku Terbaring Di Rumah Karena Sakit Lumpuh Dan Ia Sangat Menderita Yesus Perkara Kepadanya Aku Datang Menyembuhkannya Tapi Perwira Itu Kepadanya Tuhan Aku Tidak Layak Menerima Tuhan Tuhan Di Dalam Rumah Katakan Saja Sepatah Kata Maka Hambaku Itu Akan Sembuh Sebab Aku Sendiri Seorang Bawahan Dan Di Bawah Dan Di Bawah Aku Ada Pula Prajurit Jika Aku Berkata Kepada Seorang Prajurit Itu Pergi Maka Ia Pergi Dan Kepada Seorang Lagi Datang Maka Ia Datang Ataupun Kepada Hambaku Kerjakan Ini Maka Ia Mengerjak Iman Sebesar Ini Tidak Pernah Aku Jumpai Pada Seorang Di Antara Orang Israel Aku Berkata Kepadamu Banyak Orang Datang Dari Timur Dan Barat Dan Duduk Makan Bersama Abraham Abraham Isaac Dan Yaakub Dalam Kerajaan Surga Sedang Anak Anak Kerajaan Itu Akan Dicampakan Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Lalu Yesus Berkata Kepada Perwira Pulang Jadilah Dan Jadilah Kepadamu Seperti Yang Engkau Percaya Maka Pada Saat Itu Juga Sembulah Hambanya Yesus Berkata Iman Yang Kayak Gini Tidak Pernah Aku Jumpai Iman Yang Kayak Apa Orang Ini Sadar Betul Perwira Sadar Betul Tentang Otoritas Yang Tuhan Berikan Perwira Ini Sadar Banget Ada Otoritas Yang Dia Dia Ngerti Banget Kuasa Dari Otoritas Tidak Cuma Hanya Kuasa Tapi Ada Otoritas Disana Perwira Ini Sadar Banget Karena Dia Seorang Perwira Dia Ngomong Kalau Kamu Ngomong Apa Pasti Aku Lakuin Karena Aku Seorang Bawahan Perwira Ini Adalah Punya Perwira Ini Adalah Punya Iman Yang Besar Seorang Yang Sadar Mengerti Otoritas Itu Memiliki Iman Yang Besar Bahkan Yesus Berkata Iman Kayak Gini Tidak Aku Jumpai Di Orang Israel Kita Akan Belajar Ada Tiga Hal Bagaimana Kita Bisa Bertumbuh Di Dalam Otoritas Yang Pertama Adalah Untuk Hidup Dalam Otoritas Kita Harus Di Bawah Otoritas Kalau Kita Mau Tinggal Di Dalam Otoritas Kita Kalau Kita Mau Hidup Dalam Otoritas Kita Harus Tinggal Di Dalam Otoritas Kita Harus Ada Di Bawah Otoritas Seringkali Ilustrasinya Begini Kalau Orang Seorang Polisi Nyetop Kendaraan Pakai Baju Preman Di Stop Gitu Lagi Ada Buah Antara Gitu Terus Lupa Ada Seorang Yang Datang Langsung Stop Gitu Tidak Pakai Baju Polisi Ada Ini Begal Tabrak Duitabrak Bisa Jadi Tapi Kalau Dia Ada Di bawah Otoritas Dia Pakai Seragam Polisi Dari Jauh Polisi Langsung Berhenti Dia Pakai Otoritas Polisi Ini Pakai Otoritas Karena Dia Menundukan Diri Di bawah Otoritas Sama Dengan Otoritas Sama Dengan Periwira Ini Periwira Ini Tidak Dapat Kuasa Atas 100 Prajurit Yang Dia Percayakan Periwira Biasanya Mimpin 100 Prajurit Periwira Ini Tidak Dapat Kuasa Tidak Dapat Otoritas Atas 100 Prajurit Oleh Karena Kehebatannya Atau Kekuatannya Oleh Karena Namanya Tidak Periwira Ini Dapat Otoritas Oleh Karena Dia Menundukan Diri Di bawah Kuasa Kaisar Ada Amin Sama Halnya Dengan Kita Jika kita Mau hidup Dalam Otoritas Tunduklah Kepada Allah Kita Tinggal Dalam Otoritas Tunduklah Kepada Allah Yakubus 4 Ayat 7 Dikatakan Demikian Ini Ayatnya Pendoa Sering Seringkali Pendoa Ngomong Ini Tunduklah Kepada Allah Dan Lawanlah Iblis Maka Ia akan Lari Daripadamu Right Kenapa Harus Tunduk Dulu Karena Waktu Kita Tinggal Dalam Otoritas Kita Punya Otoritas Waktu Kita Ada Di bawah Otoritas Kita Jadi Punya Otoritas Tapi Kalau Kita Mau Jalan Senanya Sendiri Kita Perlu Sadar Hari Ini Kalau Kita Diberikan Kuasa Tapi Kenapa Kuasa Sudah Aktif Karena Kita Belum Menundukan Diri Di bawah Otoritas Yang Tuhan Kasih Suami Mengasih Tunduk Kepada Istri Tunduk Kepada Suaminya Suami Tunduk Kepada Allah Untuk Mengasih Istri Anak-anak Hormat Hormat Sama Orang Tua Hamba Hamba Terutilah Tuhanmu Bukan Waktu Mereka Masih Hadir Tapi Karena Kamu Ngerti Bahwa Ada Tuhan Di Sana Kita Semua Tunduk Kepada Allah Itulah Otoritas Yang Tertinggi Ada Amen Bagaimana Kita Hidup Dalam Otoritas Kita Tahu Belajar Tunduk Kepada Allah Untuk Tunduk Kita Tidak Perlu Sempurna Dun Aku Tak Baik Dululah Nanti Kalau Jam Dua Aku Satu Jam Nah Aku Baru Mau Tunduk Sama Tuhan Kesalahan Orang Untuk Tunduk Sama Tuhan Berusaha Untuk Jadi Baik Dulu Baru Mengerjakan Isi Hati Tuhan Sebetulnya Kalau Kita Ngerti Bahwa Kita Cuma Hanya Tunduk Kepada Tuhan Kita Tahu Tunduk Tunduk Itu Bukan Tunduk Karena Kerendahan Hati Yang Kita Miliki Tunduk Itu Karena Kita Menaruh Diri Di bawah Otoritas Karena Kita Diselamatkan Oleh Karena Kasih Anugrah Bukan Kehebatan Bukan Kebaikan Kita Ingat 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 Ini Bukan Karena Kebaikan Kita Bukan Karena Kehebatan Kita Tapi Semua Karena Kasih Anugrah Ikut Tuhan Bukan Karena Kita Jadi Baik Tapi Karena Kita Ingin Menyenangkan Dan Menati Tuhan Mau ikut Tuhan Sudah Pikirannya Gak Boleh Ini Gak Boleh Itu Yang Dilihat Ikut Tuhan Aku Mau Sungguh Sungguh Tuhan Tapi Lihatnya Adalah Aturan Aturan Gak Boleh Ini Gak Itu Gak Boleh Ini Ya Kita Belum Langkah Sudah Mundur Dulu Tapi Kalau Kita Ikut Tuhan Karena Kita Ini Pengen Nyenangin Tuhan Tuhan Maunya Apa Ya Gak Boleh Gitu Oh Ya Sudah Ini Apa Tuhan Pengennya Apa Karena Kerinduan Hati Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Maka Kehidupan Kita Semakin Berjalan Semakin Berjalan Tuhan Menyerbaik Kita Kita Sejadi Orang Baik Katakan Amin Katakan Amin Ikut Tuhan Bukan Beri Cantang Aturan Simple Punya Hati Yang Punya Kerinduan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Itu Doa Itu Yang Pertama Belajar Tunduk Kepada Otoritas Suami Tunduk Tunduk Tuhan Istri Tunduk Kepada Suami Anak Anak Hormati Ayahmu Ibumu Sayangi Pemimpin CGMU Sayangi Gembalamu Sayangi Orang Yang Tuhan Taruh Di atasmu Karena Mereka Yang Berjaga Atas Jiwamu Belajar Taruh Diri Di bawah Otoritas Maka Kita Akan Punya Otoritas Yang Kedua Konek Dengan Surga Bagaimana Kita Ini Bisa Punya Otoritas Karena Kita Terkonek Dengan Surga Bangun Jam Doamu Bukan Karena Kuasa Kita Ingat Kisah Anak Sekewa Waktu Ketemu Gitu Ya Waktu Mau Ngelapasin Orang Gitu Setannya Sampai Bilang Gini Tuhan Aku Kenal Paulus Aku Tahu Tapi Siapa Kamu Siapa Kamu Kan Enggak Pernah Terkonek Dengan Surga Paulus Dia Selalu Mencari Tuhan Dia Selalu Berkat Tuhan Tolong Aku Dia Sampai Ngerti Mau Pergi Kesini Enggak Kesana Saja Pergi Kesini Pergi Kesini Semua Paulus Ngerti Bahwa Tujuan Air Dia Dimana Hebat Banget Bukan Selalu Terkonek Dengan Surga Artinya Apa Bangun Jam Doa Kita Bagaimana Kita Mengerti Ada Kuasa Dalam Diri Kita Kalau Kita Tidak Pernah Doa Ada Kuasa Di Dalam Berdoa Apa 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 Kau Ikat Kau Lepaskan Apa Yang Kau Ikat Di Bumi Akan Terikat Di Surga Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Bumi Akan Terlepas Di Surga Ada Kuasa Tuhan Menjawab Doa Kita Ada Amen Belajar Di Sana Yang kedua Adalah Baca Firman Tuhan Terkonek Dengan Surga Artinya Adalah Hidup Dengan Firman Tuhan Firman Itu Berkuasa Bukan Seperti Pedang Yang Amat Tanjam Bermata Dua Sanggup Memisahkan Pertimbangan Dan Hati Kita Ngerti Banget Waktu Tuhan Ciptakan Bumi Ada Firman Yang Keluar Waktu Tuhan Bangkitkan Lasarus Keluarlah Pakai Firman Semuanya Dengan Firman Banyak Perbanyak Baca Firman Terkonek Dengan Surga Jangan Cuma Yang maunya Kuasanya Tapi kita Tidak 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 Kebawah Maka Semua Bapak Menyuruh Malekat Untuk Natang Kamu Tidak Sampai Jatuh Ada Otoritas Yesus Ngomong Gini Jangan Mencobai Tuhan Alam Keren Ya Jadi Orang Yang Tahu Dia Tunduk Dalam Otoritas Jawabannya Juga Keren Matius 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 Tempat Ngomong Gini Roti Yesus Tujuh Baik Ada Tulis Pertama Kali Yesus Ngomong Gini Ubah Batu Jadi Roti Yesus Ngomong Gini Kenapa Pertama Kan Itulah Sumber Kuasa Manusia Gak Hidup Dari Roti Saja Tapi Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Mau Hidup Kita Berkuasa Makan Firman Jangan Coba Dengerin Firman Makan Firman Jangan Coba Gini Ayo Living In Otoritas Aku Udah Tunduk Tapi Berapa Jangan Firman Masih Setengah Jalan Ayo Doa Doain Tuhan Doakan Suamimu Doakan Istrimu Doakan Keluargamu Doakan Usahamu Doakan Orang Yang Belum Percaya Yang Kau Kenal Doakan Gereja Tuhan Doakan Pemimpin Pemimpin Di Atasmu Doakan Mereka Ada Kuasa Di Dalam Doa Doa Kita Ada Kuasa Di Dalam Firman Periwira Ini Tahu Kuasa Firman Ngomong Aja Tinggal Kamu Firman Aja Tuhan Pasti Terjadi Ngerti Banget Connect Dengan Surga Hari Bapak Saudara Hiduplah Dengan Pujian Penyembahan Minggu depan Kita Akan Banyak Belajar Tentang Itu Waktu Kita Memuji Tuhan Ada Belunggu Belunggu Yang Terlepas Kok Bisa Hiduplah Terconnect Dengan Surga Waktu Kita Berdoa Waktu Kita Berdoa Buka Pintu Surga Kita Terconnect Dengan Surga Waktu Kita Baca Firman Kita Terconnect Dengan Surga Waktu Kita Memuji Tuhan Kita Bangun Tata Tuhan Kita Terconnect Dengan Surga Priura ini Tau Dia langsung Terconnect Dengan Surga Ngomong Apa Pasti terjadi Yang ketiga Jadilah 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 Hamba Yang Bisa Dipercaya Bagaimana Kita Bisa Bertumbu Dalam Otoritas Adalah Jadilah Hamba Yang Bisa Dipercaya Otoritas Akan Bisa Semakin Bertambah Jikalau Kita Jadi Orang Yang Bisa Dipercaya Priura Ini Bisa Dipercaya Melakukan Semua Prinsip Dari Semua Penjelasannya Ngomong Aja Dikerjakan Ini Dia Tahu Orang Bisa Dipercaya Bahkan Seorang Priura Itu Merawat Orang Orang Prajuritnya Dia Dia Rawat Dimana Di rumah Prajurit Kalau Dibaca Priura Ini Merawat Merawat Prajuritnya Dimana Di rumah Priwiranya Bukan Di rumah Prajurit Pada Prajurit Ini Lumpuh Kalau Lumpuh Biasa Seperti Zaman Dulu Udah Dikeritain Nggak Mungkin Bisa Tapi Dia Ini Orang Yang Dapat Dipercaya Ada Seratus Orang Yang Dipercayakan Di bawah Aku Ada Satu Sakit Aku Dateng Aku Bawa Dia Ke Rumah Terawat Ini Itulah Perwiranya Dia Dapat Dipercaya Makanya Yesus Ngomong Kenapa Orang Ini Bisa Bagus Karena Dia Bisa Dipercaya Melakukan Semua Prinsip Aturan Aturan Kerajaan Makin Dipercaya Makin Diberikan Otoritas Perwiranya Ini Tidak Arogan Beda Dengan Anak Aman Kisahnya Anak Aman Situ Mandi Sana Ke Sungai Eh Sungai Par Sungai Sungai Ini Sungai Itu Lebih Bagus Daripada Sungai Ini Aduh Ngapain Suruh Arogan Perwiranya Ini Gak Gak Gitu Dengan Dia Datang Harusnya Dia Suruh Prajuritnya Yang lain Panggil Yesus Kesini Ingat Israel Sedang Dijajah Roma Waktu itu Gampang Aja Suruh Prajurit Ayo Dateng Enggak Perwiranya Dateng Sendiri Mohon Sama Sama Yesus Dia Tidak Cuma Dateng Tapi Dia Memohon Sembukanlah Hambaku Yang Sedang Lumpuh Itu Sakit Wow Orang Yang Bisa Dipercaya Salah Satu Tandanya Adalah Orang Punya Kerendahan Hati Enggak Arogan Punya Kerendahan Hati Kerendahan Hati Perwira Ini Bisa Kita Lihat Tadi Lebih Lebih Lagi Seorang Perwira Dia Ngomong Gini Kerendahan Hatinya Aku Tidak Layak Terima Yesus Aku Tidak Layak Terima Yesus Dateng Ke rumah Tidak Layak Ngomong Aja Sepata Kata Pasti Terjadi Dia Ngomong Itu Kerendahan Hati Bukan Bukan Apa Apa Itu Kerendahan Hati Dia Berkata Aku Enggak Layak Terima Yesus Ngomong Aja Tuhan Pasti Hamba Aku Sembuh Mau Banyak Dipercaya Jadilah Orang Yang Dapat Dipercaya Mau Bertumbu Dalam Otoritas Jadilah Orang Yang Dapat Dipercaya Dalam Situasi Keadaan Macam Apapun Sekalipun Dia Punya Otoritas Dia Tahu Bagaimana Dia Mengendal Otoritasnya Dia Memiliki Kerendahan Hati Datang Kepada Yesus Dia Mohon Dia Ngomong Aku Enggak Layak Ngomong Aja Humble Lukas 19 16 19 Ngomong Demikian Semua 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 Datang Kasih Satu Mina Semuanya Kasih Satu Mina Semua Ada Sepuluh Amat Datang Kasih Satu Mina Semua Ada Satu Orang Datang Oke Ini Tuhan Orang Pertama Datang Dan berkata Tuhan Mina Tuhan Yang Satu Ini Telah Menghasilkan Sepuluh Mina Lalu Katanya Kepada Orang Itu Baik Sekali Perbuatan Itu Hai Hamba Yang Baik Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Karena Itu Terimalah Kekuasaan Atas Sepuluh Kota Datanglah Yang Kedua Dan berkata Tuhan Mina Tuhan Telah Menghasilkan Lima Mina Lalu Datang Lalu Katanya Kepada Orang Dan Engkau Kuasailah Lima Kota Dan Datang Lagi Atau Hamba Tuhan Blablabla Terus Ngomong Lagi Hamba Yang Datang Dan Berkata Tuhan Inlah Mina Tuhan Aku Telah Menyimpannya Dengan Dalam Sabu Tangan Lanjut Dua Satu Sebab Aku Takut akan Tuhan Karena Tuhan Adalah Manusia Yang Keras Tuhan Mengambil Apa Yang Tuhan Tuhan Taruh Dan Menuai Apa Yang Tuhan Tidak Tabur Hai 22 Baik Jawab Kepada Orang Itu Katanya Kepada Orang Itu Hai Hamba Yang Jahat Aku Akan Mahakami Engkau Menurut Perkataanmu Sendiri Engkau Sudah Tahu Bahwa Aku Adalah Orang Yang Keras Yang Mengambil Apa Yang Tidak Aku Taruh Dan Menuhai Apa Yang Tidak Aku Tabur Next Jika Demikian Mengapa Uang Tidak Kau Berikan Kepada Orang Menjelangkan Uang Maka Sekambal Kau Dapat Kemalunya Serta Dengan Bumanya Saya Berkata Tuhan Setiap Kami Tuhan Di dalam Apapun Kondisi Satu Minah Semuanya Sama Mungkin Ada yang Dipercaya Sepuluh Sepuluh Kota Ada yang Percaya Lima Kota Ada yang Percaya Gini Saya Tidak Mau Lihat Kepercayaan Itu Dulu Tuhan Saya Mau Lihat Hari Ini Aku Adalah Seorang Hamba Hamba Tuhan Setiap Kita Dipanggil Jadi Hamba Tuhan Dimana Mana Mau Di gereja Mau Di luar Di keluarga Kita Semua Adalah Hamba Tuhan Katakan Amen Jadilah Hamba Tuhan Yang Dapat Dipercaya Apapun Yang Ada Di tangan Kita Mau Besar Mau Kecil Mau Hebat Mau Glamor Mau Tidak Glamor Mau Terkenal Tidak Terkenal Itu Adalah Kepercayaan Suamimu Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Istrimu Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Anak Anak Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Usahamu Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Jumat Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Semua Kita Masing-masing Punya Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidupan Kita Jadilah Hamba Yang Pertanggung Tiga Hal Ini Saya Mau Sampaikan Hari Di Hari Ini Saya Berkata Tuhan Saya Berdoa Bawa kami Tuhan Bukan Hanya Cuma Menerima Kuasa Tapi Juga Bisa Memakai Otoritas Dengan Tepat Menjadi Orang Yang Gagal Orang Yang Punya Kuasa Tapi Gak Bisa Pakai Otoritas Atau Punya Kuasa Tapi Arogan Otoritas Seperti Gagangnya Ada Gagangnya Pedang Tanpa Gagang Kapanpun Bisa Melukai Tangan Yang Memegangnya Makanya Diperlukan Kerendahan Hati Mari Sama-sama Belajar Hari ini Mau Building Kingdom Mentality Kita Ini Adalah Warga Kerajaan Surga Kalau Terjadi Apa-apa Surganya Sudah Goncang Duluan Ini Anak Unik Ayo Ada Ini Tolong Sudah Semua Segegeran Kalau Kita Pergi Keluar Negeri Kita Disana Dirampok Atau Apa Kita Datang Ke Embesinya Sana Semua Indonesia Berpikir Warga Kita Disana Lagi Diserang Kerajaan Surga Sudah Panik Semuanya Demikian Halnya Dengan Kita Hari Ini Surga Sudah Panik Ini Anak Aku Ini Harus Gimana Ini Lindungi Dia Harus Dikasih Ini Semuanya Kita Yang Sini Harus Sadar Ada Kuasa Dan Kita Bertumbuh Di Dalam Otoritas Tiga Hal Pertama Tunduk Sama Otoritas Tunduk Sama Otoritas Yang Kedua Konek Dengan Surga Sumber Otoritasnya Yang Ketiga Zerhana Jadi Hamba Yang Bisa Dipercaya Ada Amin Anda Diberkati Tuhan Mari kita Berdiri Bersama Sama Kita Berdoa Bersama Terima kasih.